Kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Oda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Baris Grimpolri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Ferdi Sampo difonis pidana mati oleh Majelis Hakim. Lalu apakah ini akhir dari kasus hukum yang menyeret mantan Jendral Bintang II tersebut? Banyak publik, khususnya keluarga dan pendukung Brigadir J. Turut bersyukur dengan keputusan Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso. Keputusan fonis pidana mati terhadap Ferdi Sampo lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara seumur hidup. Ternyata fonis hakim bukanlah akhir dari segalanya. Ferdi Sampo bisa melakukan sejumlah upaya hukum lainnya untuk lolos dari pidana mati. Misal saja, suami dari Putri Candrawati itu bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi apabila tidak puas dengan putusan hakim. Diketahui permohonan banding diberi batasan waktu pengajuan. Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 hari atau seminggu setelah hakim pengadilan negeri menjatuhkan fonis atau putusan. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditatapkan harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera dan permohon banding. Serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari. Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Selain banding, Ferdi Sampo juga bisa menempuh jalur kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyu Iman Santoso, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjunta dan Alimin Ribut Sibu Jono, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Saudara Apri Snoh sebagai panitra pengganti, dihadiri pulau oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Anggung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Demikian para pihak, baik penonton umum maupun penasehat hukum maupun terdakwa mempunyai kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Oda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Polres Krim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Jangan lupa subscribe ya!